Saudara-saudara, apa kabar saudara? Saya percaya bahwa Anda baik-baik saja dalam keadaan pandemi ini Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker Nah kekasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai Nah saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini adalah Jangan menilai apa yang Anda panen tiap hari Tetapi firman Tuhan katakan bahwa apa yang Anda tabur Anda akan menuai Jadi ketika Anda misalnya hari ini Anda menilai dengan panen yang Anda terima Itu tidak terlepas dari Anda menabur Jadi ketika Anda misalnya hari-hari ini sudah menuai Mungkin beberapa waktu yang lalu Anda sudah menabur Dan firman Tuhan katakan bahwa apa yang Anda tabur Anda pasti menuai Nah kekasih Tuhan ketika Anda misalnya hari-hari ini sudah menuai Berkat-berkat Tuhan Anda jangan menilai dari tuayan itu Tetapi dari mana? Dari Anda sudah menabur Karena firman Tuhan katakan bahwa pada waktu Anda menabur Anda menabur kebaikan maka pastilah Anda menuai yang namanya kebaikan Mungkin selama ini Anda sudah menabur, menabur, menabur berkat Maka firman Tuhan katakan maka pastilah Anda akan menuai Jadi apa yang saya mau sampaikan hari ini Bahwa Tuhan berkata apa yang Anda tabur Maka itu yang Anda tuai Sekarang Anda mau menabur apa? Berapa jenis benih yang Anda mau tabur? Nah di tempat kami di mana berada di mana saya sedang menyampaikan firman Tuhan ini Itu ada yang namanya pakcoy sudah ditanam Ada yang namanya terong sudah ditanam Ada yang namanya tomat sudah ditanam Nah saya perhatikan bahwa pada waktu kami menanam yang namanya pakcoy Maka itu sudah beberapa kali panen dan itu luar biasa Jadi tidak pernah kami menanam yang namanya pakcoy Itu muncul yang namanya cabai Kalau ditanam pakcoy maka muncul juga dia yang namanya pakcoy Dipanen adalah pakcoy Karena menanam apa? Menanam pakcoy Lalu ada ditanam kangkung kemarin Nah ini kita sedang mau menanam Bapak menue kangkung Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan beberapa waktu yang lalu Ada yang ngomong begini sama saya Pak boleh gak saya ke tempat Bapak? Ada tempat Bapak disitu mau dibikin hidroponik Wah saya bilang puji Tuhan luar biasa nih Oh ada pak Ada sekitar 4 meter disitu 4 kali ya 2 lah ya atau 1,7 begitu Lalu dia datang Lalu dia ajari Lalu dia bilang begini Pak ini saya tanam yang namanya tumbuhan ada istilahnya pagoda Dia bilang bahwa ini 30 hari akan panen pak Jadi saya melihat dan saya memperhatikan mengamati tiap hari Ia memang pada waktu ditanam yang namanya pagoda Yang namanya tumbuh yang akan muncul adalah pagoda Nah itu artinya adalah Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai Apa yang kita tabur maka itu yang kita tuai Jadi jangan pernah jemuh-jemuh berbuat baik Karena pada waktu anda berbuat baik Anda tidak jemuh-jemuh berbuat baik Maka pada akhirnya anda akan menuai Kebaikan-kebaikan yang pernah anda tabur Jadi jangan lelah kalau anda melakukan yang baik kepada sesama Karena pastilah suatu ketika nanti Anda akan menuai yang baik Tuhan Yesus memberkati Haleluya A-men